Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam hormat buat kita semua Allahumma salli alai syedina Muhammad wa alai syedina Muhammad Sebagaimana apa yang telah dipertanyakan oleh Bapak Ali Bahwa apa tujuannya masuk menjadi calon hanggung Tidak di Represional Segata Tujuan yang pertama memang Tekad saya sangat bulat untuk berjuang Untuk menjadi penyambung aspirasi masyarakat ketika Sampai saat ini masih banyak masyarakat-masyarakat Yang saya lihat belum banyak mendapatkan keadilan Terkait dengan urusan-urusan Baik urusan dari pertanahan Urusan dari pertanian, pertambakan Dan urusan-urusan dari pengusaha kecil Bahwa tentunya itu yang menjadi motivasi Untuk saya masuk jadi calon anggota di Provinsi Sulawesi Selatan Untuk berusaha apabila Saya dapat amanah menjadi anggota di Provinsi Sulawesi Selatan Insya Allah kami akan berjuang untuk daerah Pada umumnya Sulawesi Selatan Dan pada khususnya daerah pemilihanku Yaitu Jendepon Tawabatang Sulawesi Bersama P3 P3 siap membangun Indonesia merdeka Mari kita siap menyongso Indonesia ke depan Mari kita siap membangun Indonesia ke depan Mari kita siap membangun Indonesia merdeka Mari kita siap menyongso Indonesia ke depan Mari kita siap membangun Indonesia ke depan Mari kita siap membangun Indonesia ke depan Mari kita siap membangun Indonesia ke depan Ini sudah Islam Ini yang lagi tuang jawab dari waktunya alat roh Kalau lu balas sahiblah Naki ada disasi di kata ini Kata balik kata balik kata balik Jadi memang itu kalau mereka mau ke situ Nanti ala ala kebalik Kata mentok ada disasi Bawa kebalik kata balik kata balik Jadi sudah tidak bisa disasi Baru kalau di dunia ini tidak Diketahuan tidak di sini Nanti ala ala kebalik kata balik Mereka mengatakan No kita tidak disi kata balik Karena mereka mau ke situ Alam yang kedua Alam rahim Alam rahim Alam rahim adalah Alam dibentuknya tidak kering Bahkan nasib Dalam surat Alim Rahim Ayat 6 Ayat 6 Alam rahim 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 Apa tujuannya Bapak Pak Sabri sendiri yang masuk jadi yang Guta Dewan Provinsi Sulawesi Selatan, Pak? Apa tujuannya untuk masuk jadi Guta Dewan apa? Menurut kepada masyarakat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat buat kita semua. Allahumma salli alai syedina Muhammad wa alai syedina Muhammad. Sebagaimana apa yang telah dipertanyakan oleh Bapak Ali? Bahwa apa tujuannya masuk menjadi calon tanggungan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan yang pertama memang dekat saya sangat bulat untuk berjuang untuk menjadi penyambung aspirasi masyarakat di depan. Sampai saat ini masih banyak masyarakat-masyarakat yang saya lihat belum banyak mendapatkan keadilan terkait dengan urusan-urusan. Baik urusan dari pertanahan, urusan dari pertanian, pertambahkan, dan urusan-urusan dari pengusaha kecil ke bawah. Tentunya itu yang menjadi motivasi untuk saya masuk jadi calon anggota di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk berusaha apabila saya dapat amanah menjadi anggota di Provinsi Sulawesi Selatan. Insya Allah kami akan berjuang untuk daerah, kepada umumnya Sulawesi Selatan, dan kepada khususnya daerah pemilihanku yaitu jenis Ponto Batang Selayang. Gitu Pak. Dan apaannya nanti Pak sehingga misalnya duduk Bapak sebagai jadi anggota Dewan untuk ke depan khusus jadi Kabupaten Jerepon Tepat? Memang apa yang saya harus lakukan, yang harus saya lakukan adalah bagaimana apa yang menjadi keluarnya sekarang masyarakat. Karena setiap saya jalan di setiap desa, masyarakat mempunyai masukan, masukan yang insya Allah ketika saya terpilih, saya berusaha memperjuangkan 2024 ke depannya. Tentunya seperti di bidang pertanian. Saat ini pertani memiliki banyak kekurangan di bidang pertanian berupa pupuk, pupuk bersubsidi. Sekarang pertani itu sangat merasa menderita dengan pupuk subsidi yang pertanyaan di jenis Ponto ini sangat terbatas. Saya juga selaku Direktur PT Supertanian Indonesia. Saat ini kami sudah memiliki beberapa ratusan pupuk yang siap di bidang di jenis Ponto. Tentunya dari harga Rp300.000 persak kami membantu pertani yang untuk membelinya sekitar Rp250.000. Jadi kami membantu Rp50.000 persak. Tentunya pupuk subpertani yang kami bawa ini adalah pupuk murah dan berkualitas yang dapat membantu para pertani. Misalnya pertani memakai pupuk korea 20 sak dalam 1 hektare. Dengan adanya pupuk subpertani Indonesia hanya memakai dua sak saja pupuk korea. Pupuk subpertani mempaksa korea dicampur dan tidak memakai lagi seperti pupuk Ponska, KCL, dan lain-lain. Itulah gunanya saya membawa pupuk subpertani ini. Karena saya lihat pupuk subpertani ini selama dipagai oleh petani memfaatnya sangat luar biasa selama ini. Selama saya bawa ini pupuk subpertani. Makanya saya selaku calik depan-depan Provinsi Sulawesi Selatan yang juga Direktur PT. Subpertani Indonesia. Saat ini saya bersosialisasi di masyarakat petani untuk tetap bahwa subpertani ini betul-betul mampu untuk meningkatkan hasil pada petani. Mampu membantu para petani mengurangi pemakai pupuk-pupuk subsidi dan koreanya. Seperti itu Pak. Selain daripada itu Pak. Selain daripada itu Pak. Selain daripada itu kami juga jalan ke Desa Desa. Ada pun itu permintaan masyarakat di pelosok-pelosok itu seperti jalan-jalan yang jalan provinsi yang memang betul-betul sampai sekarang belum fasilitas, belum bagus, kasihan. Itu jadi keluhan juga bagi kami. Tentunya insya Allah ketika kami beri provinsi Sulawesi Selatan ke depan. Insya Allah kami berusaha memperjuangkan sehingga akses-akses jalan yang berhubungan dengan jalan-jalan provinsi itu masuk di pelosok-pelosok. Tentunya itu jadi kualitas soal perjuangan kami di depan Republik Sulawesi Selatan selatan ke depan. Dan banyak lagi. Di bidang pertanian bukan hanya pupuk dan apa, tapi semacam bibit. Sekarang masyarakat banyak keluarnya bagaimana bibit berupa bibit jalan dan padi. Saat ini banyak kebanyakan masyarakat, baik kelompok tani yang ada di beberapa desa, banyak mengelukai kami bahwa kami ini mempunyai kelompok tani, tapi mereka belum mendapatkan haknya sebagai kelompok tani berupa batuan bibit apa segala macam. Itu yang kemudian harus kita perjuangkan Pak, ke depannya. Oh itu saja Pak Sapri. Ada lagi. Ada lagi, silakan Pak. Berkaitan dengan pendidikan. Iya itu yang utama. Tentunya kita ini jadi pontong yang kita harus memperjuangkan SDM-nya berkaitan dunia pendidikannya. Banyak pesantren-pesantren yang kami lihat di Indonesia sangat membutuhkan bantuan untuk pembangunannya. Tapi itu yang kemudian ketika kami jalan di pelosok-pelosok yang ada di pesantren-pesantren itu, saya sampaikan kepada pendirinya bahwa perjuangkan kami. Setelah kami insulat terpilih, maka kami akan memperjuangkan pesantren-pesantren untuk pembangunannya. pesantren berupa tahfiz-tahfiz Al-Quran, itu yang jadi bagus diperhatikan itu ke depannya. Karena anak-anak untuk memperjuangkan regenerasi ke depannya itu harus mulai dari sekarang kita dibina dan bimbing anak-anak dari balita sampai dewasa. Kita harus memperjuangkan itu untuk mereka dididik, dilatih, diajar ilmu agama supaya ke depannya insya Allah daerah kita kalau SDM-nya bagus, insya Allah daerah kita akan meningkat ke depan. Ya Bapak, Pak Sabri, selaku Dapil Provinsi Sulawesi Selatan, dari daerah mana Dapilnya Bapak? Saya berakhirlah di Dapil 4, mungkin jadi Ponto Pantai Selayar dari Partai P3. Perlu kita ketahui Pak bahwa hari ini, sampai hari ini, Alhamdulillah kami memiliki kegiatan yang sangat padat. Ya, kepadakannya apa itu? Setiap Jumat, Alhamdulillah kita diberikan amanah oleh masyarakat untuk baca hutbah. Dianggap bahwa kami ini memiliki ilmu sedikit untuk kita amalkan. Kemudian kami selaku umat Islam, memiliki ilmu, harusnya kita wajib mengamalkan ilmu itu untuk kepentingan, untuk menasihati masyarakat-masyarakat yang tentunya yang ada di daerah kami dan sekitarnya. Kalau menyangkut bagaimana dengan daerah lain, tentunya dimanapun kami berada kalau masyarakat memberikan amanah kepada kami, baik memberikan amanah untuk ceramah tersia, kami juga Alhamdulillah bisa untuk memberikan itu. Karena ilmu yang kami miliki hanya kami lihat untuk mengamalkan dan memberikan nasihat-nasihat kepada semua yang terbaik untuk sesam. Itu adalah tujuan manusia dalam kehidupan di dunia ini, supaya kita mendapatkan bidunia wal akhirat. Itu saja Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Sapri, selaku calon Ketua DPD Provinsi Partai P3. Oke, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih telah menonton!